Halo semuanya, datang di channel saya, Aryo Jatis Setiadi, ditunggu like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan membahas tentang tugas jurnal harian saya tentang materi wawasan kebangsaan. Resum rangkuman dari Bapak Muhammad Adi Rahman, SOS MSI yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Oke, kita bahas dulu tentang apa itu wawasan kebangsaan. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu sangat identik dengan wawasan nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencangkup perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, jadi untuk menjaga tadi ya, ada unsur namanya nasionalisme, yang mana itu dikangkup dari namanya asas bineka tunggal ika, karena kita adalah negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan. Kita juga hidup di Indonesia itu dalam perbedaan sudut pandang, untuk itu dibutuhkan saling rasa toleransi atau menghargai dan juga memahami setiap orang tidak merendahkan ras, suku, agama, atau pilihan. Kita tidak bisa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain. Untuk itu dibutuhkanlah saling menghargai dan menghormati. Karena semua, untuk terjaganya dari perbedaan, kita semua ingin sama-sama hidup damai dan bahagia. Nah, tujuan wawasan kebangsaan itu adalah nantinya kita diharapkan penumbuhkan rasa cinta tanah air dan menimbulkan rasa nasionalisme. Karena di mana bangsa yang kuat, hukum bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera. Itu adalah tujuan wawasan kebangsaan. Kedua, terjaganya sejarah tadi. Kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Untuk itu, kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah. Ketiga, dengan merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita. Oke, kemarin dalam sesi pelajaran juga membahas berbagai macam isu. Yaitu ada empat isu. Yang pertama adalah isu tentang hoax atau head speed. Di mana ini adalah memberikan berita palsu. Membuat opini publik menggiring opini, membentuk persepsi. Juga bisa dipakai oleh sejumlah orang untuk bersenang-senang. Yang mana untuk menguji sebuah kecerdasan dan kecematan dari seorang pengguna internet. Untuk itu, sebagai calon ASN, nantinya kita diharuskan. Harus tidak sampai memberikan berita hoax dan head speed. Untuk itu, kita perlu mengecek sebuah berita tadi. Apakah benar dengan melihat data atroperensi yang ada. Kedua, dengan namanya kemarin isu radikalisme atau separatisme. Yang mana sikap ini adalah mendambangkan perubahan secara total. Yang bersifat secara revolusioner. Dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis. Lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Jadi, sifatnya bisa intoleran. Anti-NKRI biasanya. Dia fanatik untuk merasa bahwa dia yang paling benar. Dan juga merasa kalau dia mendapat sesuatu, dia yang paling benar. Tidak mengakui atau tidak merasa parla itu salah. Ya, ini paham-paham. Yang benuh diri itu adalah cara terbaik menurut mereka. Untuk itu, kita sebagai calon ASN nanti diharapkan tidak mengikuti paham-paham seperti ini. Kita akan menjauhkan dengan cara menamakan moral-moral Pancasila. Yang ketiga adalah namanya isu narkoba. Di mana narkoba adalah sebuah obat terlarang. Yang berisi adalah zazet abitif yang dapat merangsang otak lebih rileks. Nah, jadi kita sebagai ASN nanti diharapkan jangan sampai menggunakan narkoba. Karena ini sesuatu yang sangat fatal ya. Karena tidak dibolehkan seorang ASN untuk menggunakan narkoba. Kempat, ada isu korupsi. Ini adalah isu yang sangat ramai di Indonesia. Yang mana untuk itu diharapkan setiap ASN ataupun setiap orang itu harus mendaukan dari bahaya pengining. Karena korupsi ini adalah melewengan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Untuk itu diharapkan sikap ASN nantinya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal korupsi. Baik sifatnya yang kecil maupun yang sifatnya sangat besar. Nah, kemudian bagaimana merefleksikan tentang materi yang sudah saya dapatkan tadi. Yaitu adalah kita sebagai kawan ASN tadi itu harus menjaga namanya amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945. Kemudian tugas kita adalah sebagai pelayan publik. Jadi kita harus mempentingkan kepentingan masyarakat. Ya, itu tidak mempunyai orang banyak. Kita harus menjauhkan kepentingan pribadi kita. Ketiga adalah kita sebagai calon ASN itu akan mempunyai tanggung jawab moral sebagai pemersaku bangsa. Oleh itu calon ASN walaupun ASN diperbolehkan untuk melakukan hal-hal atau membuat sebuah isu-isu tadi ya kepada masyarakat. Karena kita sebagai agent of change perubahan di contoh. Nah, terakhir kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Tidak boleh asal tadi ya ataupun tidak beretika. karena sempat kita adalah sebagai pengayuh masyarakat di Indonesia. Nah, rencana aksi yang akan saya lakukan nantinya adalah dalam setiap pembelajaran saya akan memulainya dengan memasukkan berita-berita good news tentang Indonesia. yang mana itu bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI terhadap mahasiswa mahasiswa yang saya ajarkan di kampus. Yang kedua bisa dengan nyanyikan lagu-lagu nasional dan juga mengenalkan pahlawan-pahlawan nasional. Yang mana sekarang anak muda itu banyak yang tidak tidak mengetahui atau tidak tidak mungkin tidak belajar lebih dalam tentang sejarah tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.